Sub indo by broth3rmax 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 Di rumah kalian, udah aku iklanin dan sekarang sudah aku terjual. Jadi kamu dan juga ibu, mulai sekarang tinggal di sini sama kami ya. Alhamdulillah, makasih banyak ya mas. Kita juga pasti senang bisa tinggal di sini. Dan sebentar lagi, kamu akan jadi pembantu di rumah ini. Sampai kamu bisa lahirin bayi emas bumbu. Mir, aku senang banget. Akhirnya kamu jadi istri aku. Tapi secepatnya aku mau punya anak. Ibu juga pasti senang banget kalau misalkan dia ada bercucu dari kamu. Iya mas. Tentu lagi. Ya Allah. Mas. Itu apa mas? Kamu kenapa, Mit? Ada apa? Itu tadi, ada sosok yang menyeret sama burung-burung di belakang kamu, nempel di belakang kamu. Mita. Mita. Kamu tuh ngomong apa sih, ha? Udah kamu tenang aja, ada aku yang bakal jagain kamu. Mungkin kamu ngecapain kali, makanya kamu halusin asing. Iya udah. Kita tidur ya, istirahat. Ayo. Enak-enakan ya kamu di sini. Eh, kamu di sini itu bukan nyonya. Yang nyonya itu adalah saya. Jadi kalau kamu masih mau tinggal di sini, jangan pernah membantai ikuti semua keinginan saya. Ayo. Apa sih ibu? Ibu kok ngomongnya kasar gitu sama saya? Memangnya adik kamu doang yang bisa kasar. Kalau kamu mau marah, marah aja sama adik kamu. Biar arwahnya pernah sakit. Ayo buruan kerja. Nyoci nyetrika terus kepal. Ayo buruan. Ibu, kan? Ibu, kok dikotorin lagi? Jadi kamu nyalahin saya? Kerjaan belum beres aja udah belakang. Bukan begitu, Bu. Cuma saya tuh capek banget. Kerja dari pagi belum istirahat sama sekali, Bu. Tentang lagi. Kalau berus. Kamu sudah berani ya sekarang? Dia selamat tuh gak guna kamu. Eh, Bu ngapain kalian duduk bareng sama kita? Makan, kita lapar. Laper sih, lapar. Tapi kalian itu gak pantas makan bareng bareng kita. Tapi, Bu. Mas. Kok Mas Jerry gak berbuat apa-apa ya buat menurutku? Aku kan istrinya. Kalian rumah. Makan sana buat kalian berdua. Aku ini karena menantu di keluarga ini. Kenapa... Kenapa aku diperlakuin gak adil kayak gini, Bu? Aku itu berani sekali yang ngebantah saya. Aku bukan yang mau ngebantah, Bu. Tapi aku cuma menuntut keadilan aja. Begitu juga dengan ibu aku. Minta cukup ya? Kamu itu tinggal di rumah ibu aku. Jadi apapun peraturan yang ibu aku ibu. Kalian berdua harus menurut. Tapi Mas. Gak pake tapi-tapi ya. Kalau kamu gak mau nurut. Lihat aja. Apa yang bisa aku lakukan sama kamu. Tentu juga ibu kamu. Ibu makan yang banyak. Pasti ibu lapar kan? Tentu juga kamu. Tentu juga lapar, Bu. Masih kenyang. Apa lagi? So sweet banget kamu ya, Minta. Tapi kayaknya ibu kamu itu lebih sayang sama Lisa ya. Buktinya ibu kamu itu jadi gila gara-gara Lisa mati kan. Iya kan? Ya Allah, Bu. Semua orang tua juga akan terpukul. Kalau ngeliat anaknya secara tragis meninggal di hadapannya. Ibu juga pasti akan seperti itu. Jadi kamu nyumpahin Jerry untuk meninggal secara tragis, iya? Tentu juga. Enggak. Bukan begitu, Bu. Enggak mungkin aku doain Mas Jerry. Bu. Mas Jerry itu kan suami aku. Dengar ya? Aku itu paling gak suka punya mantu yang suka ngebantang. Kamu lapar ya? Nih, lapar kan? Nih, makan tau geng ini yang banyak biar kamu itu sumur dan cepat punya anak. Ayo makan! Hei, ngapain kamu deket-dekat sini? Ini, kamarnya belum dibersihin, Bu. Saya ingetin ya sama kamu. Jangan coba-coba untuk masuk ke kamar ini. Karena yang boleh masuk ke kamar ini cuma saya dan Jerry. Mas, itu burung gagang buat kamu. Ya buat dipiaralah. Kalau piaranya burung gagang, gak ada piaran yang lain-lain. Gak usah ngatur-ngatur kamu ya? Aku mau piara burung apapun mau-mau aku. Udah satu hal lagi ya. Jangan pernah kamu masuk ke dalam ruangnya. Ngerti kamu? Ya Allah, kenapa Mas Jerry berubah jadi kasar kini? Dan sebenarnya apa ya yang ada di dalam kamar ini? Yang jangan itu burung gagangnya Mas Jerry. Pasti Mas Jerry keluar terus lupa ngasih makan gagangnya. Kasian, pasti burung itu kelaparan. Aku kasih makan aja ya. Ya Allah. Ya Allah. Aduh, tapi aku kan gak boleh masuk. Ya Allah, pasti burung gagangnya kelaparan. Mungkin Mas Jerry juga mengaklum kali ya kalau aku kasih makan burung gagangnya. Apa yang kamu lakuin? Siapa yang ngejinin kamu masuk ke sini? Mas, tolong Mas jangan lakukan ini Mas. Ini namanya syirik. Allah pasti murga sama kamu. Kamu ngosot selewet ya? Aku bahagia ngelakuin seperti ini. Dengan melakukan ritual ini. Aku bisa punya banyak uang. Dan yang terpenting, gak ada lagi orang yang bisa melindah aku seperti adik kamu dulu. Mas, apa artinya uang kalau didapat dari hasilnya masih kepada Allah Mas? Itu gak berkah. Gak usah mati wajar aku. Gak usah mati wajar aku. Gak usah mati wajar aku. Ibu sama anak berani. Minta dikasih pelajar aku. Sini, sini, ikut. Sini, ikut. 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 Ayo masuk. Masuk, masih pelajar. Gak usah. Ibu, ibu asap melihatnya. Mas kok kasar banget sama ibu Mas. Aku gak peduli. Malam ini kalian berdua. Tidur di gudang. Enak banget ya, kalian males-malesan di sini. Ayo bangun. Kerjaan rumah itu masih banyak. Dan gak mungkin bisa dikerjain sendiri. Ayo cepetan. Gak usah pura-pura sakit deh. Dan jangan lupa ya, bikin masakan yang enak. Ayo peluang. Peluang. Sekarang aku tambah kaya. Uangku tambah banyak. Mas. Mas, aku gak banyak. Aku sekarang jadi orang-orang. Dan gak ada orang-orang yang bisa memandang makanku. Makasih, Mbak Ganda. Sekarang aku jadi orang. Hei, hei, hei. Amin sih kamu pokok ke situ? Hei, emang kamu lihat apa? Jadi itu gak akan pernah kasih uang ke kamu. Dia sana kurang kerja. Lama banget. Sub indo by broth3rmax